Halo semuanya, selamat datang di channel KulingFootballgame bersama saya Gulam. Video kali ini saya akan membahas kembali eFootball 2024 versi 3.6 season ke 7 ya. Dan setelah saya bikin video tentang ePage, EvoMode, Unlocker, dan lain sebagainya, saya akan beralih kepada BLS SuperPage, yaitu page yang banyak gimmick lah, ibaratnya banyak tampilan-tampilan, tapi menurut saya ini jujur, ini page yang sangat unik, terus fresh juga, mungkin bisa mengalahkan kefreshan dari EvoMode ya. Meskipun untuk ukurannya sih harusnya lebih kecil kalau nggak salah ya, saya lupa ukurannya. Nah, kita lihat berapa, saya belum download yang versi terbarunya, 500GB doang ya. Jadi ini lumayan enak lah ya, nggak berat-berat banget untuk ukuran. Kita lihat dulu, jadi dia di-update-update terus ya, sampai sekarang patch-nya itu. Lebih nih, dapet kaos yang baru, kayak baju barka yang baru, terus tampilan logo ininya lebih bagus. Dia dibedah-bedain lah ya, ibaratnya, jadi nggak, apa namanya tuh, nggak boring lah ya, tampilannya gitu-gitu aja. Apalagi dia bikin pepan skor yang lumayan unik menurut saya yang ini. Nanti kita bisa lihat ya, di reviewnya. Oke, untuk update-an yang terakhirnya, oh ini. Ini gambarnya, ini legend semua nih, Beckham. Messi, Messi dulu. Ada Oliver Kahn, Zidane. Mainnya lumayan fresh ya. Nah, terus dia punya baju nih, e-football strike namanya nih. Kayak pake menara Paris gitu ya, apakah bisa dipake buat main online, kita coba nanti ya. Oke. Banyak sih yang di-update. Nah, ini update yang tanggal 18. Oh, ininya apa namanya tuh, fontnya ya. Fontnya jadi agak-agak beda ya. Lumayan lah ya buat penyegaran-penyegaran. Nih, dapet bola yang beda juga. Wah, mantep-mantep-mantep. Nah, ini untuk versi yang sekarang ya, 26 Juni. Nih, dia dapet apa? Transparansi has been processed. Oke. Ya, banyak sih. Ini kita lihat untuk pepan skornya, jadi ada nanti banyak pilihan ya. Ini untuk makaron dem. Warnanya agak-agak merah. Merah muda ya, merah muda hijau. Ini untuk makaron dem, kalau kalian mau pake. Oke, terus disini untuk komunism dem. Merah, kuning gitu ya. Ini komunis kah? Terus, komunism dem Pro Edition. Kayak gini. Terus, ini untuk Euro ya. Kayaknya kita pake Euro sih. Mumpung lagi musim-musimnya Euro ya. Ini untuk, apa namanya tuh, replay web-nya. Ini yang pernah kita lihat sih, review web yang ini. Makaron dem wipe. Ini, wih, ini agak-agak ribet juga nih. Ini Euro wipe ya. Nantilah kita sekalian lihat. Oke. Linknya buat yang mau download ada di deskripsi video ini ya. Jadi, kalian bisa pilih ini ya, dem board yang wipe ini sama BL Superpage 24626. Oke. Nah, kalau udah kalian download. Bentar, saya bagi dua dulu ya. Buat, cara praktekin pasangnya. Oke, nanti bentukannya kayak gini. Jadi, dia itu winrar ya. Kalian bisa ekstrak. Kayak biasa. Winrar, ekstrak file. Kayak gitu nanti akan muncul seperti ini. Ini yang perbaru ya. Tadi saya download. Ekstrak file. Nah, kayak gitu bisa di ekstrak file. Nah, kalau udah kalian bisa hapus-hapusin aja. Hapus. 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 Nah, jadi ini inti dari patch-nya. Ini untuk. Apa ya. Latar Euro ya. Ini lagi musim Euro kan. Euro 24. Ini untuk. Papan score Euro dan webnya Euro. Jadi, bebas sih. Gak harus download semuanya. Kalau mau download yang ini aja. Bebas. Superpage doang ya. Oke. Ini untuk. E-Football saya ya. Ada disini. Nah, jangan lupa E-Football-nya itu. Kalian dinetralkan dulu ya. Kalau misalnya udah pake e-patch. Atau udah pake e-formode. Kalian bisa netralkan. Kalian misalnya kalian gak backup nih ya. Cah. Kalau gak backup. Kalian bisa kayak gini aja caranya. Kalian buka E-Football. Di Steam ya. Nah, kalian klik kanan. Terus ada properties. Kalian klik install file. Dan verify integrity of game file. Nah, kalau kalian klik ini. Nanti dia bakal memverifikasi data-data dari E-Football-nya. Kalau ada patch. Dia akan menghapus patch-nya. Dan menggantinya jadi original lagi. Kayak gitu. Itu caranya ya. Kalau kalian mau hilangin e-patch atau e-formode. Ya intinya patch-patch yang udah kalian pasang di E-Football. Kayak gitu caranya. Buat dijadiin original lagi. Nah. Kalau udah jadi original lagi nih. Pastikan ya. Di make sure udah original. Baru kalian masukin BLS Super Patch-nya. Nah, disini kan ada banyak file. Kalian gak usah bingung. Kalian tinggal pilih yang pack sama CPK aja. Kalian copy. Bam. Nah, kalian kesini aja. Dipaste-in. Nah, kalau ada tulisan replace the file. Ini destination. Kalian klik aja. Nah, udah. Abis itu kalian lihat ini. Attachment. BLS Board dan Wipe ya. Nah, ini yang tadi ya. Kalau communism itu yang tadi merah. Kita inin aja biar lebih jelas. Nah, ini kalau Macaron Dem. Kalian pilih yang ini ya. Yang Macaron Dem. Ini BLS Wipe. Jadi, pakai replay-nya yang dari BSL. Atau mau replay-nya dari E-Football aja. Kalau kalian mau pakai. Ripple Wipe dari E-Football aja. Pakai yang original ya. Terus ada Turkey SL Wipe. Ini dari Turki. Saya gak tau yang mana. Nah, ini kalau kalian mau pakai communism dem ya. Ini agak-agak jelek sih menurut saya. Kemudian communism dem pro atau yang biasa. Di sini ada euro ya. Nah, karena saya mau pakai yang euro. Berarti saya harus download yang tadi. Euro dem board ya. Yang ini. Nah, di sini saya bisa pakai. Ini euro. Terus euro. Nah, di sini. Kalian buka. Kalian di copy-in semua ya. PC01 sampai 7 ribu. Copy. Nah, baru kalian. Buka file E-Football lagi. Masuk ke pack. Nah, di sini baru pastiin. Replace. Nah, ini Wipe 2-nya. Kalau kalian mau pakai Wipe 2. Saya pakai Wipe 2 aja. Biar lebih baru. Bam. Nah, udah. Simple ya caranya gitu doang. Nah, kayak gitu. Untuk. Cara pasang BLS Super Page ya. Jadi, sangat simple sebenernya. Tinggal copy paste. Copy paste doang. Untuk papan score mungkin ya. Yang harus kalian milih. Mau pakai yang mana. Jadi, jangan ditimpa semuanya ya. Kalau ditimpa semuanya ya. Yang kepakainya yang terakhir kalian copy-in gitu. Oke, langsung aja. Kita coba ke in-game-nya. Let's go. Nah, ini bisa dipakai buat main online ya. Jadi, Saya nggak tau ya. Kan dia ngasih baju e-football strike yang ini nih. Apakah kita bisa pakai waktu main online? Kita coba nih ya. Nah, ini dia tampilan para legend. Nah, ini. BLS Super Page. Udah terpasang. Ini font-nya ya. Lebih baru. Nggak lebih bagus. Cuman lebih baru. Ada penyegaran lah ya. Apalagi buat saya yang suka. Coba-coba page gitu. Ini lumayan lah ya. Kalau kalian streaming atau. Ngapain bisa. Wah. Gimana bang bisa kayak gitu. Nah, ininya diganti. Logo-logo ininya. Nah, kayak gitu-gitulah. Tipis-tipis. Oke, kita coba main di gai-football. Untuk tim ya. Nih, laga percobaan. Dia logonya kayak gini ya. Lebih berwarna. Cuman dia nggak nambahin tim. Kayak e-page ya. Jadi, ya sama-sama aja. Dalemnya mah. Tuh. Ini lebih 3D. 3D. Tapi isinya masih sama ya. Jadi ini. Saya rekomendasiin sih. Kalau kalian mau mainnya. Online ya. Saya kan lagi suka main di gai-football. Jadi. Ada perubahan lah. Tuh. Ini juga logo gambarnya. Liga saya. Liga e-football. Laga teman. Laga percobaan. Kita coba di Liga e-football. Oke. Untuk gambarnya kayak gini. Menang 4 kali. Setelah 3 kali. Kalah 2 kali. Itulah prestasi saya di e-football sekarang. Oke. Tuh. Ini juga lebih baru ya. Jadi. Kenapa jadi ada mukanya nih pelatih saya nih. Luis Aroman. Mukanya jadi sama ya. Ini sih kurang suka ya. C. B. Aduh. Nih. Berarti ini masih bisa dipake main online kan. Ini gak tau caranya gimana ya. Dia otak atik. Sampai bisa main di online kayak gini. Padahal pake patch yang ngerubah gitu ya. Oke. Udah dapet lawan nih. Memeriksa status koneksi. Oke. Dapet lawan. Nih. Logonya juga beda. Icon. Apa. Antenanya. Oke. Kita ketemu. Aduh. Beringkat 2 lagi Wak. Wah. Jago nih. Oke. Ininya transparan. Tidak ada ini. Gameplay ininya masih sama ya. Nih bolanya nih. Bolanya ada banyak ya. Kita bisa pilih. Meskipun main online. Bolanya kita bisa pilih. Uh. Banyak bolanya nih. Ya. Ini aja lah. Oke. Sayangnya untuk yang lainnya gak bisa dirubah ya. Kayak. Jam dan lain sebagainya. Berapa menit. Stadion. San Siro ya. Soalnya dia lawan kita pake Milan. Nah. Ini untuk baju nih. Immune of Truth. Apakah ada? Oh ada. E-Football Strike ya. Baju yang lain tetep aman. Kita dapet baju baru juga. Wah. Mantap. Mantap. Oke. Dia biarin pake warna putih. Biar gana brak. Apakah lawan juga ada E-Football Strike? Oh ada ya. Lawan juga ke bawah. Pake E-Football Strike. Oke. Ajaib juga nih patch ya. Nah disini lebih enak kan keliatannya. Terus Kirido kita mainin aja. Gantiin. Matias Delic. Ya yang lainnya aman sih. Oke. Ininya ada. Ah. Ini sih cocok untuk main online ya. Jadi pecinta online pasti demen sama patch-patch kayak gini ya. Oke. Untung apaan skornya kayak gini. Oke. Euro ya. Bawahnya. Mantap. Waduh. Nice. Mark Understagen. Teo Fernandes. Jamal Musiala. Dua. Saya gak tau apakah ada kartu-kartu yang hilang ya. Soalnya saya gak merhatiin loh. Soalnya banyak yang ngomplen. Waktu kita pake e-page. Katanya kartu POTW-nya hilang. Saya gak tau sih. Soalnya saya gak merhatiin ya. Jadi kalau kalian ada yang hilang sih. Dan itu penting. Yaudah. Kalian tinggal. Ikutin cara saya aja buat uninstall. Page ya. Saya harus konsen ya. Dia peringkat dua loh. Teo Fernandes. Teo Fernandes. Mbappe. Shooting. Aduh. Ciesa. Salah. Mbappe. Griezmann. Mbappe dipotong Rudiger. Bellingham. Jamal Musiala. Neymar Junior. Ah. Terbaca pergerakan dari William Saliba. Teo Fernandes. Teo Fernandes. Jamal Musiala. Waduh. Rizky Rido. Come on Rizky Rido. Jaga Mbappe. Jaga Mbappe. Nice. Anton Rudiger. Leo Messi. Rodri. Lebar kepada Messi. Messi had pergerakan dari Jude. 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 Jago banget nih. Ah. Bahaya. Mbappe gak ada yang bisa ngejar dong. Mbappe. Uh. Berhasil. Terstegen. Nice. Jamal. Lebar Neymar. Neymar. Pelanggaran sih. Ya ampun. Mbappe. Rizky Rido. Nice. Rizky Rido. Bagus juga ya Rizky Rido. Dari kemarin loh. Teo Fernandes. Neymar. Sulit. Jamal. Tidak ada yang mau buka ruang. Rizky Rido lebar kepada Joshua Kimmich. Kimmich ketengah. Rodri. Rodri. Bape. Rodri. Bape. Ah. Hampir. Santai. Balik dulu belakang. Rudiger. Rizky Rido. Teo Hernandes. Rizky Rido lagi. Jamal Musiala. Ah. Bahaya. Griezmann. Rizky Rido. Bagus. Teo Hernandes. Hmm. Salah. 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 Uh. Griezmann. Uh. Wader. Wader. Agak-agak deg-degan nih. Messi. Come on Messi. Messi berhasil lewati. Ah. Kalah body. Bagus. Bellingham. Bellingham. Pat Allah. Lebar. Rudiger. Jamal. Ada Rodri. Pematongan bola yang sangat-sangat-sangat baik. Lebar Neymar. Aduh. Ah. Jamal Musiala. Hati-hati. Rizky Rido. Nice. Jamal. Ah. Ini. Main-main bola kayak gitu. Rizky Rido. Bayang-bayangin. Salah. Salah. Aduh. Aduh. Potong lagi blok. Dari tadi. Ya Allah. Serang mulu. Neymar. Neymar. Sulit. Ada. Theo Hernandez. Tidak offside. Theo Hernandez. Aduh. Mbape. Dibuang langsung. Satai. Kimmich. Kimmich. Jud. Messi. Balik lagi. Jud. Kalau kayak gini buntu ya. Harus pake skill individu nih. Rodri. Ah. Ini. Ed Milson. Ciesa. Kejar itu. Dia memutuskan syuting. Tepstegen. Neymar. Jamal. Ah. Bahaya. Ya Allah. Mbape kosong. Ujung-ujungnya apa. UUK ya. Ujung-ujungnya kebobolan. Sekiranya dulu. Untuk video kali ini. Jadi. Buat kalian yang mau pasang. BLS Super Page ya. Jadi ini untuk. Menurut saya ini. Page yang bisa saya rekomendasiin. Buat kalian yang suka main online ya. Bahanya dia dapet baju. Dapet bola. Dapet. Macem-macem lah ya. Ini gak bisa digabung sama. Evo Mode atau e-page ya. Sayang sekalinya disitu. Jadi ini. Page yang berdiri dengan sendirinya. Gak bisa digabung. Yah. Kayak gitu sih. Untuk video kali ini. Jangan lupa like. Share. Subscribe. Bagiin para pecinta. E-Football. BLS Super Page. And see you in the other video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax